Memperindah bacaannya untuk dapat Wawwal yukzubillah Contoh yang buruk juga Contoh yang buruk Jangan sampai apa yang kau lakukan Itu jadi sunnah sayjiah Tradisi yang buruk yang akan diwarisi Turun temurun Podcast Surabaya Mengaji Selamat datang kembali di podcast Rui Mengaji Masya Allah di podcast ini kita membahas Berkaitan dengan seputar tema-tema menarik Yang kita bahas dengan santai Dan kita bahas juga dari segi Syariat agamanya Di episode kali ini bersama guru kita Yaitu Ustadz Wahyu Assalamualaikum Ustadz Kita membahas Tema yang menarik ini Ustadz Jadi kalau di judul Mungkin teman-teman sudah tahu ada kata Sawer Ustadz Biasanya sawer ini kan identik dengan Biasanya ke pedangdut Dan lain sebagainya Cuman ini uniknya sawernya ke kori Jadi ada orang Yang membaca Quran Kemudian disawer Dengan uang dan lain sebagainya Insya Allah kita akan bahas seputar tema ini Cuman sebelum kesana Kita membahas terlebih dahulu Adep membaca Al-Quran ini gimana Apakah memang harus dikeraskan Atau dipertontonkan Diperbagus dan lain sebagainya Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi memang Tidak tahu ya Belakangan ini tuh Sangat banyak sekali hal-hal yang aneh Muncul di permukaan Karena memang sudah masifnya Penggunaan media sosial Sehingga Apa-apa tuh mudah Untuk menjadi viral ya Memang beberapa waktu kemarin Ada sempet yang viral Mengenai Sawer Quran itu ya Sawer Quran Sawer Quran Yang sekarang tuh Kalau kita cari keywordnya Di Google itu Banyak sekali itu munculnya Tapi lalu sudah banyak Tanggapan dari Majelis Ulama Dari Masya'um Iya dari NU sendiri Sudah ada tanggapan Dari Majelis Tarji Muhammad Dia juga Kalau ada tanggapan Tentang hal tersebut Dan Bagaimana sih Adab-adab kita dalam Membaca Quran Apakah Boleh kita Mengeraskan bacaan kita Kemudian Apa namanya Mempertontonkannya Dipentaskan Allah alamu ahkam Jadi Membaca Quran Sebelum kita masuk Kepada hal tersebut Untuk apa sih Quran ini Diturunkan Ya kan Quran Allah subhanahu Terturunkan Zalikan kitabu Lalaibafih Hudan Lilmutaqin Sebagai Petunjuk Jadi perlu di Garis bawah ini Jadi Quran itu Asalnya Fungsinya adalah sebagai Petunjuk Yang kemudian ada fungsi Cabangnya ini Syifa Ya kan Lissudur Ya Untuk obat bagi hati-hati yang Gunda Atau hati-hati yang sedang sakit Dan lain sebagainya Tapi Awalnya sekali Ya Adalah sebagai petunjuk Bagi kita Selama hidup di dunia ini Jadi Karena Quran Sebagai petunjuk Maka Perlakukanlah Ia sebagai petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kita diperbolehkan Untuk memperindah Bacaan Quran Ya Dan Rasul Memerintahkan Hal tersebut Ya Zayyinu Hiasilah Hiasilah Bacaan kalian Dengan Dengan suara kalian Yang indah Ya Namun Apakah boleh Kita mengangkat Suara kita Tetap Kelama baca Quran Atau harus Dengan suara yang lirik Ya ini Nah ini harus Diverinsikan Jikalau Perempuan Ya Maka sebaiknya Ia membaca Quran Dengan suara yang Lirik Ya Suara yang lirik Apakah boleh Dia menguatkan Bacaannya Boleh Boleh Tapi dengan syarat Tidak Mendayu Dayukannya 6 Ya Tidak Dinaik Turunkan Suaranya Sehingga Akan menarik Perhatian Menarik Syahwat Ini gak boleh Ya Kemudian Kapan Membaca Quran Boleh kuat-kuat Secara umum Baik laki-laki Perempuan Tetap Tidak Mengganggu Orang yang ada Di sekitarnya Nah ini sering Sering Bahkan Bahkan ifuan-ifuan Itu mungkin Kalau di masjid Lagi syarat Semangatnya hijrah Lagi menunggu Waktu iqamah Ada yang Suat sunnah Dan aja baca Quran Ada baca Quran Suaranya itu Agak tinggi Sehingga Mengganggu Temen yang lagi Solat Ya kan Ini gak boleh Ya Maka harus Dilirih Dirihkan Jadi harus Harus Apa namanya Balance lah Harus tahu Kondisinya Kapan kita Boleh menguatkan suara Dan kapan tidak Tidak boleh Dan apakah boleh dipentaskan Insya Allah boleh-boleh saja Asalkan tadi Kalau perempuan Tidak melanggar tadi Kalau laki-laki juga Tidak melanggar Perempuan harus Maka hijab Tidak boleh Mendayakan suaranya Sehingga Menimbulkan Syahwat Dari laki-laki Yang menontonnya Ya kan Kemudian Apa namanya Tidak boleh Terlalu hulu Saat membaca Quran Dengan Irama-irama Yang Yang Naik turun Seperti sudah Melakukannya Dalam Apalah itu Begitu juga Laki-laki Ini boleh ditontonkan Sebagaimana yang Banyak terjadi Ada Musabaka Ada yang Hifatil Quran Ada yang Tartil Quran Ada yang Apa namanya Ajemal Saud Suara yang bagus Itu boleh Tapi tadi catatannya Harus diperhatikan Apa yang kita Sampaikan tadi Karena apa Quran Itu petunjuk Petunjuk Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala Kita boleh Memperindahnya Namun bukan itu Tujuan kita Oke kita Menikmati Kala kita mendengarkan Suara yang bagus Dari kori Kenikmatkan Tapi jangan sampai Kita Terlena Dengan hal tersebut Sehingga Menghilangkan Apa namanya Substansinya Itu Substansinya Kita diperindahkan Untuk tadabur Kepada Quran Afalai tadab Barunan Quran Ya kan Diperindahkan Untuk tadabur Kepada Quran Bukan hanya Untuk menikmatnya Jadi yang lebih penting Mentadaburinya Tapi kalau Bukan dikeraskan Dan dipertontonkan Atau dipentaskan Tapi kalau Dilifkan Mungkin Lagi Ngapain Terus kemudian Baca Quran Dilefkan 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 pribadi Maksudnya Supaya biar Dilihat Followernya Satu syarat Yang lebih lupanya Sampaikan Ikhlas Nah Ini Baca Quran Dilefkan Tanya dirimu Untuk apa Engkau mempertentunkan Kiraahmu Baik itu Melalui media sosial Ataupun offline Di tengah orang banyak Untuk apa itu Tanyakan dirimu Ya Jikalau itu Untuk selain Allah Maka hati-hatilah Karena orang yang Pertamaka Disait Kedua Api neraka Bukan para Anul maksiat Tapi adalah Mereka Yang bersodak Mengakunya Untuk Allah Tapi untuk Disanjung Mereka yang Baca Quran Yang mengajarkan Quran Mengakunya Karena Allah Namun ternyata Adalah untuk Mendapatkan Simpati Dari manusia Dan mereka Yang berjihad Jihad Rasul Rasul Ini Apa namanya Kepala dari Syariat kita Jihad Visabilillah Kan ya Jihad Ngakunya Visabilillah Namun ternyata Akan Apa Ternyata Motifnya Adalah untuk Mendapatkan Pujian dari manusia Dikatakan Pemberani Kuat Dan sebagainya Hati-hati Jikalau niatmu Adalah ikhlas Karena Allah Agar orang-orang Ini tersibuk Kandatan Quran Dan tidak Menonton Lafi yang lain Ya kan Lafi yang lain Maka Syahdan Maka Bagus Nikmah Namun jika Niatnya Selain itu Untuk Mendapatkan Sanjungan Dari manusia Atau Untuk Mendapatkan Dunia Ya Maka Hati-hatilah Jangan Sampai Quran itu Menjadi Hujjah Menjadi Senjata Untuk dirimu Bukan Bagi Senjata Bagi Apa Yang akan Menghujammu Bukan senjata Yang akan Membihammu Hati-hati Jadi Diatur niatnya Ya Insya Allah Penting Inamal Malubinia Itulah 6 Lalu kita bicara Terkait Sawer Mungkin Masyarakat Sudah Familiar Dengan kata Sawer Jadi Memberi Uang Kepada Yang Melakukan Pentas Nah Ini Hukum Sawer Sendiri Jadi Ada Dua Yang pertama Kalau Sawer Untuk Berdandut Otomatis Harum Melihat Atau Mendengarkan Musik Aja Sik Gak Boleh Jadi Harum Mutlak Nah Yang kedua Menyawer Kori Gimana Ini fenomena Yang Menggelikan Ini Fenomen Terjadi Halnya Terjadi Karena Apa Ini Bukan Menuduh Tapi Ini secara Umum Karena Kita Sudah Jauh Dari Islam Kita Jauh Dari Majelis Ilmu Karena Orang Yang Menghormati Ilmu Orang Yang Bisa Menghormati Ilmu Adalah Orang Yang Dekat Dengan Ilmu Kalau Orang Jauh Dari Ilmu Maka Dia Tidak Tau Keutamaan Ilmu Sehingga Dia Tidak Menghormati Ilmu Tidak Meninggikan Derajat Ilmu Orang Yang Tau Quran Maka Ia Meninggikan Derajat Quran Artinya Kenapa Itu Sampai Terjadi Maknanya Kita Sudah Jauh Dari Al Quran Sawer Konotasinya Itu Buruk Buruk Ini Mungkin Orang Yang Ngasih Uang Viral Itu Tidak Mengatakan Sawer Ini Hadiah Tapi Dengan Cara Seperti Itu Gerak Gerik Ini Kan Nyawer Nyawer Apalagi Bukan Nasawer Walaupun Mengatakan Ini Hadiah Orang Tendal Juga Ngasih Hadiah Jadi Quran Ini Kalam Allah Maka Perlakukan Quran Sebagai Kalam Allah Bukan Sebagai Makhluk Kalam Allah Beda Sesama Kalam Makhluk Kamu Tidak Menghormati Perkataan Manusia Itu Sasa Saja Tidak Abad Tapi Sampai Kamu Tidak Menghormati Perkataannya Allah Firmannya Allah Ini Bahaya Bahaya Nah Itu Sebabnya Itu Keras Jauh Dari Quran Ayolah Kembali Ke Quran Kita Tidak Menghormati Quran Karena Tidak Tau Kemuliaan Quran Kenapa Kok Tidak Tau Karena Tidak Mempelajari Al-Quran Ini Gak Boleh Mas Gak Boleh Kalau Mau Ngasih Hadiah Caranya Dengan Yang Baik Dan Jangan Sampai Nanti Adik Adik Yang Belum Tau Nih Nanti Aku Menjadi Kori Aja Biar Bisa Banyak Jadi Motivasi Para Generasi Quran Memperindah Bacaannya Untuk Dapat Wah Waliyah Zubillah Contoh yang buruk Juga Contoh yang buruk Jangan Sampai Apa yang Kau Lakukan Itu Jadi Sunnah Sayjiah Tradisi Yang buruk Yang akan Diwarisi Turun Temurun Tidak Kebayang Mas Kalau Nanti Orang Yang baca Quran Kayak Orang Yang lagi Yang Jidang Dud Paham Mas Ya kan Dan itu Bisa terjadi Kalau ini Tidak Tidak Dicegak Tapi Berbaik Kita Jelaskan Secara Syariat Nah Insyaallah Luar biasa Sekarang Fewa namanya Jadi Ya memang Mungkin Niatnya Memberi hadiah Tapi Caranya Diberbagus Supaya Tidak Menjadi Mudarat Dan Contoh Bagi Generasi Berikutnya Demikian Teman-teman Sekalian Semoga Bisa Mengambil Menfaat Jadi Barangkali Nasihatnya Untuk Yang Ingin Membaca Quran Sebaiknya Di rumah Dibaca Sendiri Ditadaburi Kita Ibadah Itu Menginginkan Kesendirian Semakin Kita Sedikit Diketahui Sama Orang Nilainya Di mata Allah Semakin Besar Dan Tadi Disampaikan Juga Jangan lupa Ditadaburi Juga Dipelajari Tafsir Dan lain Sebagainya ASMR Itu gak Kajian Tafsir Ini belum Ya Insyaallah Baik Demikian Semoga Bermanfaat Kita tutup Dengan Doa Kavaratul Majelis Subhanallah Wa Hamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Assafir Wa Dulaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Wa Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax